Halo guys, what's up? Welcome back to my channel Journey at Sea Oke guys, gimana kabar kalian? Semoga kalian semua sehat selalu Oke guys, di video kali ini kita akan bermain game lagi dan dimana misi kita kali ini yaitu menjawab pertanyaan dari Force State Control dan belajar sedikit tentang sampah dan proses pembuangan limbah sampah yang ada di kapal Oke, sebelum kita lanjut videonya jangan lupa like, komen, dan subscribe Oke guys, thank you, langsung saja kita masuk ke videonya Oke, disini kita masuk di game Android Escape from the Solo kita play aja Nah, disini ada peringatan safety ya Oke guys, langsung saja kita masuk ke ruangan belakang Oke guys, karena disini kita akan bertemu dengan Force State Control atau PST kita mesti sedikit belajar ya kita sedikit belajar, serta nanti kita belajar juga tentang hubungan sampah di kapal Oke, disini kita masuk ke store dulu atau ke buku-buku publikasi ya yang ada di kapal safe working procedures kita baca sedikit ya ini entry permit in process space, near mister ya di kapal ini pesan yang ditanyakan itu tentang coba kita lihat disini tentang sertifikat nah disini sertifikat di kapal oke, sertifikat kapal environmental prevention pollution garbage record book nah disini garbage record buka jadi yang di kapal itu ada beberapa warna tempat sampah di kapal jadi semuanya ada fungsinya masing-masing jika warnanya hitam disini ada black garbage bin atau tong sampah warna hitam itu disitu gunanya untuk ada residu dari cet inner residu dari bahan-bahan kimia atau chemical cleaning-cleaning atau habis pembersihan atau oli bekas oli kotor ya dan majun yang penuh oli ya yang biru ini ada plastik yang tidak bisa direcical ya non-recyclable plastic seperti tali ya atau material sintetik dan yang warna merah ini untuk seperti glass aluminium ya dan aluminium yang kuning itu ada seperti kayu, kertas, cardboard dan denets atau terapan centing counter disini biasanya ada mlc ya tapi kok tidak ada ya oke guys langsung saja kita temui force state controlnya kita berlari kita ke lift oke kita langsung menuju ke deck 2 ya kita ke atas kita berjalan kita ini jawab langsung kita di kapal kadet ya disini tidak ada air minum lagi guys kita sebenarnya diwajibkan minum nah disini kita ketemu force state control dan dia akan bertanya-tanya begitu pun nanti jika di kapal real ya hey stop where are you going kita ditahan kalian mau kemana oh sorry sir maaf saya mau ke kamarnya kapten ya oke tunggu sebentar saya force state control officer dan saya akan menanyakan beberapa pertanyaan oke next oke sir i will do my best aku akan menjawabnya oke let's start nah kita mulai disini disini contoh pertanyaan force state control untuk kadet-kadet ya kalian bisa jawab sendiri dan ini bisa jadi referensi siapa tau ini pertanyaan ini muncul ya ketika kalian di kapal ditanya what's your name siapa namamu kita jawab aja dan jawab betul what is your rank on board apa jabatan di kapal i am the ship cadet sir disini saya jawab kita karena jabatan kita di kapal itu kadet oke where are the ship certificate dimana sertifikat kapal disimpan tadi kan sudah kita baca itu ada di in the ship office dan jawabannya benar where the oil record book locate nah ini biasa ada di engine control room ya jadi oil record book itu ada di engine control room biasa sebenarnya sih biasa disimpan sama ship engine juga ada di kamar what's your lifeboot dotting us first station bill apa tugasmu ya tanggung jawabmu ketika terjadi apa tugas ketiga di abandon center atau lifeboot kita ke disini dan jawabannya benar guys oke kamu 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 bebas dan bisa lanjut bekerja lagi karena semua pertanyaan dijawab dengan benar maka post post control itu senang dan pergi jika kita tidak bisa menjawab pertanyaan maka kita kena denda guys biasanya di kapal itu kita dapat teguran disini ada air guys air ini guys jika di kapal sudah lama air plus ini jangan kalian langsung minum cium dulu oke jika baunya bagus seperti air normal pada airnya kalian bisa minum oke loh kok mati ini guys padahal tadi airnya bagus katanya oke kita buka guys kita masuk ke kamar kapten dan disini kaptennya mabuk nah dia minta air minum disini mabuk-mabukan ya guys nah maka airnya diganti sekalipun kapten kita harus mengingatkan bahwa kapal ini tidak boleh mabuk-mabukan dan diganti dengan air minum oke guys saya rasa cukup sampai disini dulu videonya nanti lanjut di part 3 kita akan coba masuk ke engine room oke guys jangan lupa like, comment, dan subscribe see you next time and bye-bye bye-bye